Intro Dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat menyebut, berdasarkan hasil survei dari layanan publik, pendidikan, kesehatan, perizinan, administrasi kependudukan, dan bantuan sosial. Provinsi Papua Barat berada di level merah, sementara daerah di dalamnya seperti Kota Sorong masuk 10 besar tertinggi di Indonesia, kemudian level tinggi Kabupaten Fakwak dan Manokwari, sementara 10 kabupaten masih di level merah. Sejauh ini berbagai faktor yang menyebabkan menurunnya tingkat pelayanan publik kepada masyarakat. Di antaranya belum diterapkan SOP dengan baik, biaya, minimnya kompetensi STM, sarana serta prasarana, dan minimnya ruang layanan. Kami rilis kemarin, Kota Sorong, tertinggi dan termasuk 10 besar di Indonesia, lalu Kabupaten Fakwak dan Kabupaten Manokwari sudah di level tinggi, lalu Kabupaten Bukati tertinggi, lalu yang lain masih di level merah, 10 ya, 10 kabupaten dan profesi Papua Barat yang tadinya di kuning turun jadi merah. Jadi itu potret yang kita buat tiap tahun dan tahun ini kami akan survei lagi. Survei ini akan kembali dilakukan pada tahun 2023 untuk melihat seperti apa tingkat pelayanan publik di dua provinsi Papua Barat dan Papua Barat Dayak. Untuk menunjang kerja ombusman RI di Papua Barat, badan legislasi DPR RI telah menampung sejumlah masukan, seperti minimnya SDM dan anggaran untuk meningkatkan kinerja ombusman di daerah. Tersediaan ataupun keseimbangan antara kebutuhan untuk pendampingan dengan jumlah personer. Jadi kan tidak imbang, misalkan tadi hanya 8 orang menangani dua provinsi. Itu kan tentu harus dipikirkan ke depannya. Yang kedua mengenai anggaran. Ternyata anggarannya hanya dari pusat, sehingga mereka tidak memadai untuk meng-cover semuanya. Karena dari Papua Barat itu kan kalau nggak salah 1,2 M. Hari ini untuk dua provinsi kan nggak cukup lah. Jadi cukup-cukup kan gitu. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat, Daya.